Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pontianak, Sharifa Adriana menargetkan ke depannya akan merajia aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak yang menggunakan LPG 3 kg. Sebab para ASN dinilai bukan tergolong masyarakat miskin, sehingga tidak boleh menggunakan LPG bersubsidi. Rajia penggunaan tabung gas pada ASN tersebut akan dilakukan usai menyelesaikan rajia gas LPG pada pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak. Kapan rencana aksinya Bu? Ya rencananya setelah inilah, jadi pelaku usaha dulu, PNS kemudiannya. Saya mengimbau kepada pengusaha-pengusaha yang masih punya tabung gas 3 kg untuk segera menukarkannya ke 1 BP, nanti dilayani oleh Pertamina. Nah karena, walau bagaimanapun hargailah orang miskin, karena memang itu diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Semoga saja bapak-bapak yang sadar, ini rejekinya bertambah. Saat menggelar rajia tabung LPG 3 kg di lokasi usaha selasa sore, Satpol PP Kota Pontianak masih mendapati 11 tabung gas, diamankan dari sejumlah kafe, warung kopi, dan rumah makan. Syarifah Adriana mengimbau kepada para pelaku usaha yang masih menyimpan dan menggunakan LPG 3 kg untuk segera menukarkan ke kantor Satpol PP Kota Pontianak, agar tabung gas tersebut dapat digunakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Sipkapon TV memberi tekan.